Niat pedang begelombang mengguncang hati orang-orang, pedang tajam yang memenuhi langit benar-benar menakutkan, tidak ada yang berani menoleh, mereka hanya berlari ke kejauhan dengan sekuat tenaga, punggung mereka menjadi dingin, mereka sudah merasakan ketakutan Suyun. Maksud pedang? Hah? Wanita dengan riasan tebal, Suyun, terlihat agak lamban. Ketika dia melihat adegan seribu pedang secara acak menyerang seratus pedang, dia langsung ketakutan sampai wajahnya menjadi pucat pasi. Sebelumnya, Suyun hanya menggunakan tangannya untuk menyerang pedang, tapi dia sudah bisa menghasilkan kekuatan seperti itu. Sekarang dia menggunakan kinya sebagai kekuatannya, dia menyalurkan kekuatannya ke pedang-pedang ini, kekuatan menakutkan macam apa itu. Tatapan Suyun terpaku pada kerumunan yang melarikan diri, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ini adalah pertama kalinya dia mengendalikan begitu banyak pedang Ki untuk mengirimkan kekuatan ke begitu banyak pedang. Meskipun konsumsi Ki yang dalam sangat besar, dia sebelumnya telah membunuh beberapa keberadaan Kaisar Roh, memberinya Ki yang sangat dalam. Ki yang dalam di tubuhnya berlimpah, dan meskipun dia telah mengkonsumsi begitu banyak, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ini juga pertama kalinya dia memahami kekuatan pedang, dan apakah itu bisa membunuh atau tidak. Jagoan Kedua keberadaan Kaisar Roh tampaknya merasa bahwa akan sulit untuk melarikan diri dengan terbang, jadi mereka dengan tegas menggunakan teknik pewarisan dan langsung menghilang ke langit. Adapun sisa keberadaan, mereka masih melarikan diri. Beberapa dari mereka mengorbankan harta sihir mereka untuk bertahan sementara yang lain menyerang Suyun dan melarikan diri. Tatanan masyarakat tidak teratur dan kacau, seperti lalat tanpa kepala. Kepulauan Kerajaan ini. Setiap pedang memiliki lusinan pedang yang saling bertabrakan. Pedang Ki melonjak, dan nyala api kesusahan ditarik keluar, hampir membakar kehampaan. Suyun memegang pedang bintang teratai dan menatap seratus pedang bencana api. Dengan ayunan pedangnya, pedang bintang teratai melepaskan sinar pedang Ki dan dengan keras menabrak pedang. Saat ini, seluruh kota menjadi debu. Kekuatan yang dihasilkan oleh ratusan pedang menyebar ke segala arah. Gunung-gunung diratakan dan sungai-sungai diaduk menjadi gelombang besar. Seolah-olah Pangu, pencipta dunia, mengayunkan palu besar dan menghancurkannya. Pada saat ini, gunung dan sungai hancur, dan langit dan bumi beriak. Awan berubah menjadi pusaran air, dan angin berhenti. Seolah-olah dunia ini akan dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan ini. Kekuatan yang mencengangkan itu seperti gelombang udara, menyapu segala sesuatu ke segala arah. Tentara negara Jiang di luar kota segera terlempar ke dalam kekacauan, beberapa dari mereka langsung jatuh ke tanah dan muntah darah, luka-luka mereka parah. Adapun penggarap roh yang melarikan diri di langit, mereka secara langsung dipengaruhi oleh energi ini dan berada di ambang kehancuran. Ketika mereka menstabilkan tubuh mereka dan menjadi tenang, sebuah konsep yang bahkan lebih menakutkan dengan cepat menyelimuti mereka. Ketika konsep ini menyerang, suara gunung dan sungai yang pecah tiba-tiba berhenti. Seolah-olah mereka telah kehilangan pendengaran dan tidak dapat mendengar apapun. Perasaan aneh ini menyebabkan mereka merasa sangat bingung. Mereka sepertinya tidak tahu apa yang telah terjadi. Ketika mereka berbalik untuk melihat, pemandangan yang membuat mereka merasa sangat putus asa muncul di mata mereka. Memutar. Dunia yang mereka lihat telah terdistorsi. Apakah itu langit, bumi, angin, atau awan, semuanya berputar pada saat ini? Tidak, itu tidak berputar. Itu adalah ilusi yang diciptakan oleh kekuatan yang dilepaskan oleh pedang saat mereka mendekat. Penggarap roh ini segera bereaksi. Mereka terkejut menemukan bahwa seluruh dunia telah terdistorsi. Nyatanya, yang benar-benar terdistorsi bukanlah dunia, melainkan diri mereka sendiri. Tubuh orang-orang ini berputar dan berputar seperti pusaran air. Semakin mereka berputar, semakin kecil jadinya, dan semakin banyak mereka berputar, semakin pecah. Dalam waktu singkat, mereka berubah menjadi potongan-potongan dan mati. Bahkan jiwa mereka hancur bersama dengan tubuh mereka. Selain keberadaan kaisar roh yang telah menggunakan teknik pewarisan untuk pergi lebih awal, semua ahli lain dari negara Jiang telah meninggal. Bahkan tidak mungkin untuk melarikan diri, metode Suyun berada di luar pemahaman mereka tentang penggarap roh. Ini adalah penindasan total sepihak, kemenangan total yang mengandalkan kekuatan. Teror pedang ini bahkan melampaui kekuatan kimendalam yang dilepaskan oleh keberadaan kaisar roh biasa. Tubuh roh penggarap ini tidak tertusuk oleh pedang terbang, tetapi langsung terkoyak oleh kekuatan kekerasan dari pedang terbang. Seratus pedang tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Mereka langsung terbang ke kejauhan dan menabrak lapangan es besar di kejauhan. Bang, bang. Suara yang menghancurkan bumi sepertinya menyebar ke seluruh dunia Jianghan. Gelombang udara meruntuhkan gunung es, menerbangkan dataran bersalju, dan menghancurkan gletser sepanjang 10 ribu mil. Seluruh dunia Jianghan mulai bergetar. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Mereka hanya melihat es dan embun beku yang tak terhitung jumlahnya keluar dari persimpangan negara Jiang dan negara Han. Kekuatan mengerikan itu seperti angin yang bertiup di atas dedaunan, mengguncang tanah es dan salju dengan gila-gilaan. Gunung dan sungai di negara Jiang bergetar, dan es serta salju di negara Han bergetar. Apakah itu orang-orang dari negara Jiang atau orang-orang dari negara Han? Mereka semua melihat ke arah sumber kekacauan. Ketakutan yang tidak diketahui mengelilingi banyak orang. Pakar tertinggi yang hidup dalam pengasingan di alam Jianghan semuanya terbangun oleh serangan ini. Tanah kosong yang dibombardir oleh pedang yang kuat terbelah, dan kekuatan yang mengerikan merobek bumi, bergerak bola balik di antara retakan, bertabrakan ke kiri dan ke kanan. Bumi yang dipukul dengan cepat runtuh, berubah menjadi kerikil. Dalam sekejap mata, jurang malt muncul di tengah gurun. Seluruh gurun tercabik-cabik, dan kekaisaran Jiang dan Han dipisahkan secara langsung. Orang mengira kiamat telah tiba. Jurang hitam pekat itu mengejutkan. Apakah ini masih sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Ini sudah melebihi kemampuan penggarap roh biasa. Ketika ahli tertinggi yang bergegas melihat pemandangan yang begitu aneh, mereka semua terkejut. Mereka semua mundur, tidak berani maju, dan berpikir sendiri ahli tertinggi seperti apa yang merapalkan mantra ini. Jika dia terpengaruh, dia mungkin tidak dapat mempertahankan hidupnya. Di dalam jurang, beberapa pedang menakutkan yang masih bergetar terbang keluar. Kekuatan pada pedang ini belum sepenuhnya dilepaskan, dan masing-masing dari mereka memiliki lingkaran cahaya berwarna coklat. Seolah-olah mereka kehilangan kendali saat bertabrakan di udara, dan apapun yang mereka sentuh akan terguncang menjadi kerikil. Pada saat ini, ribuan pedang terbang dari langit dan bertabrakan dengan keras dengan pedang-pedang ini. Pedang itu tampaknya telah kembali normal saat mereka melesat ke kejauhan seperti bintang jatuh. Itulah posisi Su Yun. Dengan lompatan, dia menerima pedang bawahan dari Tribulation Fire Sword satu per satu dan menyimpan semuanya ke dalam sarung pedang. Apakah itu pedang yang dikendalikan oleh Ki yang dalam atau pedang yang dikendalikan oleh kekuatan, seolah-olah mereka telah menabrak lubang hitam dan benar-benar menghilang. Ketika pedang bintang teratai terakhir diambil, niat pedang di dunia akhirnya melemah. Dia melihat sekeliling dan merenung sejenak. Kemudian, dia berbalik dan melompat ke langit, menghilang ke kejauhan. Setelah Su Yun pergi, ahli tertinggi terbang satu per satu. Keberadaan ini semua dekat dengan spirit Sagerilem, mereka tidak berpartisipasi dalam perang antara kedua negara, dan fokus pada kultivasi. Meskipun kedua negara Jianghan telah sering bertempur di masa lalu, tidak peduli pertempuran apapun itu, itu tidak semenakutkan dan sekuat hari ini. Serangan pemecah dunia itu benar-benar mengerikan, tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan mampu menahan serangan itu. Kekuatan ini adalah sesuatu yang hanya dapat digunakan oleh keberadaan yang setidaknya berada pada tingkat keempat dari peta paroh. Aku telah melihat peta paroh tahap keempat bergerak, dan dengan satu gerakan, dia meruntuhkan seluruh pegunungan hingga rata dengan tanah. Tanah, dan melubangi bumi. Dan kekuatan ini, saya khawatir, bahkan lebih kuat dari itu. Orang ini, apa latar belakang orang ini? Mengapa dia muncul di alam Jianghan? Mengapa dia menyerang Marshal dari negara Jiang? Mungkin dia juga ada di sini untuk Dragon Abisalbet. Semuanya, hati-hati, jangan menyinggung ahli tertinggi, jika tidak, Jianghan rilem kecil ini akan menjadi kuburan kita. Itu benar, itu benar. Semua pembudidaya tersembunyi ini berbicara satu demi satu, dan Suan Er segera bubar, entah bersembunyi atau meninggalkan alam Jianghan. Apakah itu Jiangguo, Hanguo atau Suyun? Mereka semua mengerti bahwa selama Dragon Abisbet tidak dihancurkan, seluruh Jianghan rilem tidak akan damai. Tak terhitung orang di alam Jianghan telah kehilangan nyawa mereka karena Manik Abisnaga. Nyatanya, jumlah orang yang ingin menghancurkannya jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang ingin mendapatkannya. Jiangguo masih tidak tahu apa yang terjadi di kota Yang. Orang tua yang memegang botol itu langsung berteleportasi ke sebuah Manor kecil di luar kota Raja Jiang dengan jiwa dan barang-barang milik Marsikal Agung Jiangguo. Begitu dia muncul, dia bergegas keluar dari Manor dan langsung menuju King City. Eh, bukankah itu Grand Preceptor Liu? Grand Preceptor sedang terburu-buru, pasti ada sesuatu yang terjadi. Cepat, buka gerbang kota dan biarkan Grand Preceptor memasuki kota. Para penjaga di gerbang kota berteriak. Ketika para prajurit mendengar ini, mereka segera membuka gerbang kota dan memperbolehkan Grand Preceptor Liu untuk masuk. Tidak peduli negara mana yang dibentuk oleh penggarap roh, ada aturan tidak tertulis bahwa seseorang tidak diizinkan terbang di kota kekaisaran, karena ini adalah rasa tidak hormat yang serius kepada kaisar dan raja. Jika ringan, tubuh akan hancur, dan jika berat, jiwa pun akan terpotong tanpa ampun. Namun, Grand Preceptor Liu, yang bergegas mendekat, sama sekali tidak mempedulikan hal ini dan langsung berteriak, buka penghalang, cepat biarkan aku memasuki kota, aku ingin bertemu kaisar. Buka penghalang dengan cepat. Teriakan itu sangat keras bahkan beberapa pembudidaya nakal di kota bisa mendengarnya. Petugas di atas tembok kota tertegun sejenak, tetapi melihat betapa cemasnya Grand Preceptor Liu, dia sedikit tidak yakin. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Grand Preceptor Liu ingin kita membuka penghalang. Ini. Jika kita tidak membukanya, bagaimana Grand Preceptor menghukum kita atas kejahatan kita? Kalau begitu ayo kita buka. Saya tidak percaya ada orang yang berani membuat masalah di kota Raja Jiang. Setelah membuat keputusan, persona di dalam dan di luar King City segera mengendur sedikit, dan sebuah celah muncul. Melihat itu, Grand Preceptor Liu mendorong kecepatannya hingga batasnya. Dengan deru, dia bergegas ke kota Raja dan terbang langsung ke istana. 822. Di dalam istana Raja Jiang. Apa, Marshal di Penggal, dan kota itu runtuh. Bahkan para ahli kota kerajaan saya semuanya telah mati. Pria bermartabat yang duduk di atas tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah, apa yang kalian semua lakukan? Jadi tidak kompeten. Orang ini mengenakan jubah biru besar dengan pinggiran emas. Di jubahnya, ada gambar naga yang terbang sejauh 10 ribu mil. Hidupnya sangat bermartabat, wajahnya bersudut, alisnya tebal, dan matanya besar. Dia memiliki rasa percaya diri dan tirani yang tak terlukiskan. Ketika dia mendengar laporan dari lelaki tua yang berlutut di tanah memegang botol batu giyok, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan yang tak terkendali. Di kedua sisi istana berdiri pejabat sipil dan militer negara Jiang. Semua orang terkejut melihat Grand Tutor Liu yang sangat dihormati dalam keadaan yang begitu menyedihkan hari ini. Ketika mereka mendengar Grand Tutor Liu mengatakan bahwa Marshal telah tewas dalam pertempuran, selain tertegun, wajah mereka masih tak bernyawa. Bahkan kepala militer suatu negara telah dipenggal. Seberapa kuatka orang yang datang itu? Yang mulia, di tengah keadaan darurat, lelaki tua ini mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi jiwa Marshal. Sekarang negara Jiang kita dan negara Han telah memulai perang, negara tidak bisa tanpa penguasa selama sehari, tentara tidak bisa tanpa komandan selama sehari, meski tubuhnya telah hancur, jiwa Marshal masih ada, dan dia masih bisa hidup kembali. Grand Tutor Liu berkata dari bawah. Yang saya khawatirkan saat ini bukanlah masalah jenderal di ketentaraan, tetapi pembudidaya liar yang berani berperilaku kejam di negara saya. Siapa pria itu? Apakah dia dari Han? Raja sangat marah. Dia menamparkan singgah sana naga dan meraung. Semua orang di istana berlutut, menundukkan kepala, tidak berani menatap kaisar. Aura yang bermartabat menyebar ke seluruh istana. Grand Tutor Liu bersujud ke tanah, tidak berani mengangkat kepalanya saat dia berkata, orang tua ini percaya bahwa orang ini bukan dari kekaisaran Han. Tujuannya kali ini adalah untuk mencuri mutiara naga abis yang dimiliki Marshal. Diperoleh jika orang ini berasal dari kekaisaran Han, mengapa dia tidak bergerak selama pertempuran? Kekuatannya cukup kuat untuk membalikan situasi tentara Jiang Han. Kalau begitu, itu hanya seorang kultifator nakal yang muncul entah dari mana. Yang paling disukai. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa pembudidaya nakal yang datang ke alam Jiang Han demi harta paling berharga bangsa Han, manik abis naga. Itu juga karena bangsa Han memiliki dragon abis bed sehingga mereka sering diganggu oleh pembudidaya nakal, itulah sebabnya perkembangan negara mereka tidak sebaik kita. Bahkan jika mereka memiliki tanah dingin ekstrim dan es tenang dingin ilahi yang tak terhitung jumlahnya, mereka tetap bukan tandingan kita. Alasan utamanya adalah karena dragon abis separuh. Saya tidak peduli. Raja berkata dengan marah, siapapun yang berani memprovokasi negara Jiang saya, saya tidak peduli siapa dia, dari sekte mana dia berasal, dari mana murid tokoh hebat dia berasal, saya hanya ingin satu hasil, dan itu adalah membiarkan dia dieksekusi dan ketahui siapa penguasa alam Jiang Han. Siapa yang memiliki keputusan akhir di dunia ini? Raungan bergema di seluruh aula. Kekuatan yang mulia sangat besar dan perkasa, dia pasti akan mampu menyatukan alam Jiang Han. Semua orang berteriak serempak. Sekarang, segera hidupkan kembali Marshal, atur ulang pasukan, dan bersiap untuk bertahan dari serangan mendadak negara Han di negara Jiang kita. Selain itu, ketika perang dimulai, aku secara pribadi akan memimpin pasukan dan secara pribadi datang ke kota yang untuk mendukungmu. Aku akan membawa mutiara naga abis ini bersamaku, aku ingin melihat apakah orang itu berani merebutnya dariku. Raja berkata dengan suara yang dalam. Meskipun dia adalah penguasa suatu negara, dia masih menggunakan kekuatan bela dirinya untuk mendapatkan posisi seperti itu. Orang yang paling berkuasa di negara penggarap roh bukanlah para jenderal dan Marshal, orang-orang ini hanya memiliki bakat sebagai jenderal dan menteri, dan tidak berarti mereka yang terkuat. Biasanya, orang terkuat adalah raja dan keluarga kerajaan. Jika raja ingin menyatukan negara penanam roh, dia tidak akan bergantung pada hukum dan kebijakan. Hal-hal ini sangat sulit untuk menahan penggarap roh yang maha kuasa, dan jika dia benar-benar ingin mengendalikannya, satu-satunya hal yang dapat diandalkan adalah kekuatan bela diri, kekuatan bela diri tertinggi. Hanya ketika semua orang takut barulah dia bisa melangkah ke puncak. Ketika pejabat sipil dan militer mendengar ini, mereka tidak berani mengeluarkan suara lagi. Mereka hanya bersujud dalam kekalahan. Hanya Grand Tutor Liu yang mengangkat kepalanya dan berkata kepada raja di atas, kekuatan yang mulia telah melampaui langit dan bumi. Tidak sulit untuk menaklukkan pencuri ini. Namun, bukan tanpa alasan kita telah menderita kekalahan telak. Dalam perjalanan ini, itu semua karena benda suci yang dikenakan oleh kultifator pengembara itu. Benda suci. Raja Negara Jiang mengerutkan kening. Itu benar, benda suci. Orang tua ini yakin bahwa orang itu pasti memiliki benda suci yang melindungi tubuhnya. Grand Preceptor Liu berkata dengan serius, apakah itu pisau, tombak, pedang, tongkat, atau teknik mendalam angin dan api? Tidak ada dari kita yang dapat menyakitinya. Orang ini sangat kuat, tetapi menilai dari ki yang mendalam dia menggunakan. Kekuatannya tidak tinggi. Orang tua ini menebak bahwa dia juga harus menjadi keberadaan Kaisar Roh. Seseorang dari Roh Sage, dibandingkan dengan Kaisar Roh, adalah konsep yang sama sekali berbeda. Kekuatan orang ini tidak tinggi, tetapi untuk dapat dengan mudah membunuh begitu banyak ahli dari negara Jiang saya. Saya pikir, selain objek ilahi, seharusnya tidak ada penjelasan lain. Tidak ada penjelasan lain. Huff, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu tidak kompeten? Kata Raja Marah. Grand Preceptor Liu segera menundukkan kepalanya dalam diam. Sekelompok ahli dari Kaisar Roh pergi untuk menangkapnya, tetapi hanya tiga dari mereka yang kembali. Huff, kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan itu. Yang mulia benar, kami memang tidak kompeten, setelah masalah ini selesai, yang lama ini harus menghadapi tembok selama 10 tahun, memikirkannya dengan tenang, tetapi situasi saat ini tidak optimis untuk negara Jiang kami. Meskipun Han negara mundur selangkah demi selangkah, dan tidak lagi menjadi tandingan negara Jiang kita, tetapi untakurus masih lebih besar dari kuda, tidak mudah bagi negara Jiang kita untuk menelan negara Han dalam satu tegukan, apalagi jika kita memaksa pembudidaya nakal ini untuk bergabung dengan negara Han. Itu bukan kabar baik bagi kita, yang lama ini percaya bahwa bagaimanapun juga, kita tidak dapat meremehkan musuh kita, kita harus menggunakan 120 persen kekuatan kita untuk menghadapi musuh manapun. Meskipun kita dapat membunuhnya, saya khawatir kita akan kehilangan banyak kekuatan tempur negara kita, jadi orang tua ini berharap kali ini, yang mulia akan membawa Bunda Suci Sungai bersamanya, dan pasti akan dapat dengan mudah. Mengalahkannya, semua makhluk hidup akan saling menaklukkan, saling melengkapi, saling melengkapi, Yin Dan Yang akan saling menaklukkan, tetapi Yin Dan Yang tidak akan lepas dari Yang, ketika seseorang memiliki kekuatan api yang kuat, dia akan pasti tidak memiliki kekuatan suci air, dan sekali itu terjadi, dia pasti akan kehilangan semua kekuatannya, dan sama halnya, orang ini memiliki benda suci yang dapat menahan semua luka luar, jadi dia pasti tidak akan bisa memakai sihir. Harta karun yang bisa menahan luka mental atau jiwa, jadi begitu Bunda Suci Sungai bergerak, saya pikir dia akan dapat dengan mudah menahan orang ini. Meskipun dengan kekuatan yang mulia, membunuh orang ini semudah membalikkan tangan, orang tua ini percaya bahwa Yang Mulia tidak perlu mengambil tindakan terhadap orang biasa yang rendahan. Kata-kata Grand Preceptor Liu sangat jelas, dan pada saat yang sama, dia memberi Raja jalan keluar. Lebih dari sepuluh keberadaan Kaisar Roh telah bergerak, dan hanya dua dari mereka yang lolos, pihak lain jelas bukan orang biasa, bahkan jika Raja sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia masih harus memikirkannya, bukan untuk menyebutkan bahwa dia belum pernah melihat Su Yun sebelumnya, jadi dia tidak tahu kedalamannya. Karena Grand Preceptor mengatakan demikian, saya tidak akan membantahnya. Raja berkata dengan suara yang dalam, panggil Bunda Suci Sungai. Iya pak. Titik. Titik. Pengadilan Kekaisaran Negara Ji yang terkejut, dan Negara Han juga tidak damai. Kematian Putra Mahkota bagaikan sebilah pisau yang tanpa ampun menusuk jantung Raja Negara Han. Apakah itu dia atau Menteri Penting dan Jenderal Negara Han, tidak ada dari mereka yang akan percaya bahwa Naga Banjir telah melakukan bunuh diri. Mereka semua secara kebetulan mengaitkan kematian Naga Banjir dengan orang-orang di Negara Jiang, dan mereka semua setuju bahwa kematian Naga Banjir disebabkan oleh orang-orang di Negara Jiang. Di kota Kekaisaran Negara Bagian Han, di dalam istana yang megah dan indah yang tampaknya terbuat dari kristal es, satu demi satu tangisan sedih terdengar. Nak, anakku, kamu mati dengan sangat menyedihkan. Yang menangis bukanlah Raja Negara Han, melainkan Ratu Negara Han. Dia berbaring di samping kaki raja dan menghentak tanah lagi dan lagi. Orang-orang di Negara Bagian Han berbeda dengan orang-orang di Negara Bagian Jiang, semuanya cantik dan cantik, dan ratunya sama. Namun, pada saat ini, dia menangis, hati dan ususnya rusak, menyebabkan orang tidak bisa menahan tangis. Meskipun orang-orang di Negara Bagian Han semuanya sangat tampan, Raja Negara Bagian Han itu tinggi dan kokoh. Dia sekuat beruang. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi amarah. Matanya yang bermartabat melihat ke bawah, dan gelombang dingin melintas di kedalaman matanya. Para pejabat sipil dan jenderal di bawah semuanya menundukkan kepala, tidak berani bersuara. Setelah sekian lama, Putraku, Jiuli, Putraku, Jiuli, dia meninggal secara tragis di tangan rakyat Negara Bagian Jiang, meninggal secara tragis di tangan mereka. Adapun kamu, kamu banyak kantong beras yang tidak berguna, namun dia masih berdiri di sini. Kenapa bukan kamu sekelompok sampah yang mati? Itu anakku. Mengapa? Raja Negara Han akhirnya tidak tahan lagi dan langsung membuka mulutnya untuk mengaum. Yang Mulia, tolong tenangkan amarahmu. Yang Mulia, tolong tahan kesedihanmu. Semua orang menangis. Tenang, apakah Anda ingin saya berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Yang Mulia, kami tidak memiliki niat seperti itu. Seorang lelaki tua berlutut di tanah dan bersujud, namun, Putra Mahkota telah meninggal dunia, dan kita sudah bingung. Apa yang perlu kita lakukan sekarang bukanlah menangis di sini, tetapi untuk membalas Putra Mahkota dan mengambil kembali mutiara jurang naga yang telah hilang dari negara bagian Han kita. Melanjutkan kesedihan yang tidak berguna ini hanya akan membuat kesedihan ini semakin menyedihkan. Hanya dengan mengambil tindakan kita dapat mentransfer kesedihan ini kepada musuh kita. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, ekspresi Raja Negara bagian Han akhirnya sedikit membaik. Lalu, menurut Perdana Menteri, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kota Lembah adalah tenggorokan negara Han kita, mereka pasti akan menyerang, kita dapat melakukan pertempuran yang menentukan dengan mereka di Kota Lembah, tidak perlu menang, bahkan jika kita menyeretnya keluar, itu masih akan bermanfaat bagi kita. Orang-orang di negara bagian Jiang tidak tahan dengan dinginnya negara kita, setelah sekian lama, mereka akan mundur, dan kita akan memiliki kesempatan. Ketika Raja mendengar ini, alisnya berkerut. Perdana Menteri, saya khawatir rencana ini tidak tepat. Kekalahan sebelumnya di Bingcheng telah menyebabkan kita kehilangan pasukan dan jenderal. Sekarang, akan sangat sulit untuk mempertahankan Kota Lembah. Pada saat ini, seorang pemuda berbaju sirah berjalan keluar dan berkata, Saat orang ini muncul, tatapan orang-orang di sekitarnya semua tertuju padanya. Banyak dari mereka berkeringat deras. Oh, Jenderal Gongsun, rencana cemerlang apa yang Anda miliki? Pria tua itu berbalik dan menatap pria itu. Jenderal muda, Gongsun Zhangqing, berkata dengan ekspresi serius, jalan perang, tergantung pada elemen kejutan. Kekuatan negara Han saat ini jauh lebih lemah daripada negara Jiang, dan negara Han tidak memiliki ahli. Untuk digunakan, jika kita mempertahankan Kota Lembah, itu akan sangat sulit. Perdana Menteri, Anda juga mengatakan, Kota Lembah adalah tenggorokan negara Han kita, tempat yang sangat penting, bagaimana mungkin negara Jiang tidak mengirim semua pasukannya untuk menyerang. Jika itu masalahnya, dengan kekuatan Kota Lembah, mustahil untuk dipertahankan. Jenderal ini percaya bahwa karena kita tidak dapat mempertahankannya, kita harus meninggalkan Kota itu. Beraninya kamu. Raja sangat marah. Gongsun Zhangqing segera berlutut dan berteriak, Yang Mulia, jangan salah paham, saya tidak benar-benar berencana untuk meninggalkan Kota. Kita dapat menyergap semua pasukan di Kota di sekitar Kota Lembah, dan memasang jebakan di dalam Kota Lembah, memikat tentara negara Jiang ke Kota, dan ketika mereka memasuki Kota, kami akan segera membunuh mereka, membuat mereka lengah. Kota Lembah terletak di Lembah, seperti sangkar besar, kami hanya perlu sedikit mengubah pesona di Kota. Ubah mereka menjadi sangkar. Dan kemudian kita dapat memusnahkan semua pasukan negara Jiang di sini, bahkan jika kita tidak dapat sepenuhnya menghancurkan semua pasukan mereka, setidaknya melukai mereka dengan parah, itu tidak akan menjadi masalah besar. Begitu kata-kata ini diucapkan, mata semua orang berbinar. Dibandingkan dengan gagasan Perdana Menteri untuk mempertahankan Kota, metode ini memang bisa dilakukan. Gunakan Kota Kosong untuk memasang jebakan. Ketika Raja mendengar ini, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi lebih baik. Saat dia melihat ke arah Gongsun Zhangqing lagi, matanya dipenuhi dengan pujian. Apakah ada yang keberatan? Subjek Anda tidak keberatan. Semua orang berteriak. Bahkan Perdana Menteri tidak mengatakan apa-apa. Melihat ini, Raja menganggupkan kepalanya dan segera berteriak dengan suara rendah, kalian semua, dengarkan. Sekarang, saya perintahkan Perdana Menteri menjadi penasihat militer, Gongsun Zhangqing menjadi garda depan, dan 200 ribu lainnya. Pasukan untuk membuka Kota Lembah dan bertarung sampai mati dengan orang-orang Jiang. Iya pak. Semua orang berteriak. 200 ribu. Ini adalah pasukan terakhir negara Han. 823. Kekacauan di alam Jianghan dan pertempuran terus-menerus antara kedua negara juga telah menarik perhatian banyak alam. Semua orang menunggu untuk melihat yang mana dari kedua negara yang akan mendapatkan kemenangan akhir. Meskipun alam Jianghan adalah alam kecil, itu tidak bisa diremehkan. Rana ini telah berada dalam kekacauan untuk jangka waktu yang tidak diketahui sejak kelahiran negara, dan penyatuan mereka pasti akan berdampak pada alam sekitarnya. Setelah insiden di Kota Yang, negara Jiang mengatur ulang pasukannya dan langsung bergegas menuju Kota Lembah. Raja negara Jiang mengeluarkan dekret, memberitahu seluruh negara Jiang bahwa dia sedang mengumpulkan para ahli di kota. Di bawah uang yang banyak, pasti akan ada orang-orang pemberani. Negara Jiang telah memutuskan untuk melancarkan pukulan fatal ke negara Han, ingin menghancurkan negara Han dengan kekuatan ikan paus. Sekarang negara Jiang memiliki keunggulan absolut, jika mereka melewatkan kesempatan ini dan membiarkan negara Han mengatur nafas, mereka akan kehilangan kesempatan yang baik. Alasan mengapa dia tidak pergi ke negara Han sebelumnya adalah karena raja negara Han kuat. Sekarang kultivasinya telah membuat kesalahan, menyebabkan kekuatannya sangat berkurang, ini hanyalah kesempatan anugerah. Negara Jiang memobilisasi pembudidaya dan tentara lepas yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh negeri, hampir 400 ribu tentara, semuanya menuju kota. Bersama dengan 150 ribu pasukan yang ditempatkan di kota, ada total 550 ribu, dan ada hampir 100 ahli Kaisar Roh. Pertempuran ini secara pribadi dipimpin oleh Raja Negara Jiang, dan dikatakan bahwa sebelum Raja Negara Jiang berangkat, dia secara khusus pergi ke makam kerajaan negara Jiang untuk melakukan upacara pemujaan yang sangat ketat. Serangkaian tindakan yang diambil oleh negara Jiang secara alami tidak dapat lepas dari perhatian mata-mata negara Han. Orang-orang di negara Han juga tahu pada saat pertama bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari. Raja Negara Han secara pribadi menaiki tembok kota ke Kaisaran dan secara pribadi memberi tahu seluruh negara Han bahwa dia akan mengumpulkan pasukannya dan berperang melawan pasukan negara Jiang. Meskipun jumlah orang di negara Han lebih sedikit dari jumlah orang di negara Jiang, masih banyak orang yang ambisius. Pada saat ini, Raja Negara Han dapat dikatakan telah sepenuhnya menghentikan semua cara untuk mundur, bertarung dengan punggung menghadap ke air. Dia mengambil semua harta sihir, bahan, dan manual teknik tingkat tinggi dari istana untuk mempekerjakan para ahli yang tinggal dalam pengasingan di negara Han. Saat ini, kedua negara sedang melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan pertempuran ini. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini akan menentukan masa depan seluruh wilayah Jiang Han. Apakah itu Jiang Guo atau Han Guo? Situasi di wilayah Jiang Han akan hancur. Tiga hari yang lalu, tentara negara Han telah selesai mengatur dan langsung memasuki kota Lembah. Waktu sangat penting, jadi Raja Negara Han menggunakan rencana Jenderal Muda Gongsun Zhangqing dan mengirim sekelompok ahli Kaisar Roh untuk mulai memodifikasi penghalang kota Lembah. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengatur sejumlah besar pasukan di sekitar kota Lembah, bersiap untuk memusnahkan mereka. Semuanya berjalan lancar sampai berita dari Jiang Guo benar-benar merusak kepercayaan rakyat Han di stasiun ini. Apakah yang kamu katakan, benar? Raja Negara Han duduk tegak di tendanya, menatap Jenderal Li yang datang untuk melaporkan situasi militer. Ekspresinya sangat jelek. Melaporkan kepada yang mulia, apa yang saya katakan jelas bukan kebohongan. Para pengintai telah melaporkan bahwa pasukan yang dikirim oleh negara Jiang berjumlah 500 ribu. Selain itu, ada hampir 100 roh Kaisar, dan saya tidak tahu apakah ada spirit profound chain yang berpartisipasi. Jenderal Li berbisik. Ketika dia mengatakan ini, tidak ada yang hadir memiliki wajah yang baik. Saat ini, jumlah total pasukan di negara bagian Han bahkan tidak mencapai 300 ribu, sementara pihak lain memiliki lebih dari 500 ribu dan ahli sebanyak awan. Meskipun perang bukan tentang siapa yang memiliki lebih banyak orang, itu adalah perang antara penggarap roh dan makna dibaliknya berbeda. Apa yang disebut medan tidak berguna bagi penggarap roh, dan apa yang disebut waktu itu sama. Begitu perang dimulai, dengan satu perintah, penggarap roh akan dapat melintasi pegunungan, melompat ribuan mil, dan datang ke tempat yang ditunjukkan oleh Jenderal untuk berperang. Tidak mudah untuk menebus perbedaan jumlah, belum lagi bahwa negara Jiang saat ini sangat kuat, moral tentara tinggi, dan dengan dukungan sejumlah besar ahli, kekuatan tempur mereka sangat sengit. Di sisi lain, moral para prajurit dan warga sipil negara bagian Han rendah, dan dengan kematian putra mahkota, tentara negara bagian Han semakin putus asa. Sekalipun musuh beberapa kali lebih kuat dari pasukan kita, pasukan kita bukannya tanpa peluang untuk menang. Satu-satunya hal yang perlu kita hindari saat ini adalah bentrok langsung dengan musuh, dan Raja Negara Jiang secara pribadi datang ke pertempuran ini untuk meningkatkan moral tentara. Jenderal ini berpikir bahwa kita harus mengumpulkan sekelompok pasukan bunuh diri, menemukan tenda mereka, dan melakukan serangan mendadak. Jika kita dapat menangkap dan membunuh Raja Negara Jiang, kita dapat memenangkan pertempuran ini tanpa berperang. Keberanian Jenderal Li patut dipuji, dan wawasannya tidak buruk, tetapi kekuatan Raja Negara Jiang sangat mencengangkan, dan kultivasinya menakutkan. Bahkan jika Anda benar-benar dapat membunuh jalan Anda ke tenda utama tentara negara Jiang, saya pikir akan sangat sulit untuk menangkap Raja Negara Jiang. Raja Negara Han menggelengkan kepalanya dan menolak saran itu. Jenderal Li menggigit bibir bawahnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Dia hanya menangkupkan tinjunya dan mundur ke samping. Jenderal ini berpikir bahwa kita harus bertindak sesuai dengan rencana dan menggagalkan semangat mereka. Kita telah menyiapkan 37 lapisan formasi penghancuran di kota Lembah. Setelah diaktifkan, sejuta tentara yang kuat akan dimusnahkan. Jika rencana berjalan lancar, kota Lembah akan menjadi kuburan negara Jiang. Pada saat ini, Gongsun Zhangqing berdiri dan menangkupkan tinjunya. Raja Negara Bagian Han mengangguk, jejak kekaguman melintas di matanya. Gongsun Zhangqing. Dalam pertempuran ini, jika Anda dapat mengalahkan orang-orang dari negara Jiang dan meningkatkan prestis senegara kami, saya akan membalas Anda dengan mahal. Yang mulia, jangan khawatir. Tentara negara Jiang pasti akan kalah. Kata Gongsun Zhangqing. Raja sangat senang. Para jenderal di kedua sisi tetap diam. Setelah membuat keputusan, Frigate State mulai bergerak. Tembok kota Lembah dipenuhi oleh tentara negarahan. Langit di luar kota berkelap-kelip dengan lingkaran cahaya warna-warni. Itu adalah cahaya yang dihasilkan ketika sejumlah besar pesona saling tumpang tindih. Kota Lembah siap menyambut tentara yang terbang ke arahnya. Pada saat ini, di atas gunung tinggi di luar kota Lembah, sesosok sedang duduk di atas gunung, minum anggur sambil melihat kota Lembah. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa raja dari kedua negara secara pribadi akan datang ke pertempuran ini. Sepertinya negara Jiang dan bangsa Han berencana untuk bertarung di sini. Ini adalah kesempatan. Suyun terus meminum seteguk anggur, dan melihat ke arah Cakrawala. Salju di Lembah jauh lebih berat daripada di Bingceng, tapi tidak sedingin Bingceng. Dari jauh, kota Lembah tampak seperti bunker yang tertutup salju. Pesona di salju berkedip-kedip, membuatnya tampak megah. Langit dan bumi semuanya seputih salju, tapi Suyun tahu bahwa putih yang indah ini akan segera digantikan oleh warna lain. Darah. Suara mendesing. Angin dingin bertiup dari jauh, membawa tekanan mencekik saat bertiup ke arah mereka. Suyun menuangkan semua anggur di dalam botol ke dalam mulutnya dalam satu tegukan, melemparkan botol itu ke bawah gunung, berdiri, dan melihat kekejauhan. Di kejauhan, sepetak kecil awan coklat ke abu-abuan muncul. Awan ini sangat mencolok di dunia es dan salju. Dengan melihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa awan ini padat dengan manusia. Spanduk perang dipasang di kerumunan, dan kilatan pedang dan pedang bisa terlihat. Itu adalah adegan hikmat. Ini adalah tentara negara Jiang. Dari kelihatannya, ini sepertinya hanya barisan depan, dengan hanya 60 hingga 70 ribu orang. Namun, karena mereka ada di sini, pasukan negara Jiang seharusnya tidak jauh. Ketika Suyun merasakan kedatangan tentara, para penjaga di sekitar kota lembah segera membunyikan alarm. Beberapa kembang api hitam pekat meledak di langit seputih salju, dan seluruh kota lembah segera mendidih. Suara klakson dengan efek menyegarkan menyebar ke seluruh kota lembah. Penggarap roh yang tak terhitung jumlahnya muncul di tembok kota, kebanyakan dari mereka memegang tongkat batu giyok atau busur dan anak panah. Semua orang segera mengaktifkan ki mereka yang dalam dan berbaris berturut-turut, melayang di udara, membentuk dinding manusia, baris demi baris, mengisi bagian dalam penghalang hingga penuh. Ketika barisan depan negara Jiang melihat betapa cepatnya orang-orang di negara Han membentuk formasi mereka, mereka segera berhenti. Mereka menyebarkan pasukan mereka, dan sejumlah besar orang yang mengenakan jubah emas terbang keluar dari pasukan. Keberadaan ini dengan cepat mendarat di tanah, membuang harta sihir mereka, dan memasang penghalang. Dalam sekejap mata, sejumlah besar platform biru muda muncul di dataran bersalju di luar lembah. Platform tinggi ini dipenuhi dengan energi dan memancarkan lingkaran cahaya yang mempesona. Mereka sangat cantik, dan bagian dalam setiap platform tinggi dipenuhi dengan sejumlah besar rune. Saat platform tinggi dibangun, ratusan manik-manik emas yang mempesona jatuh dari awan di langit. Manik-manik itu mendarat di tanah dan langsung meledak. Debu memenuhi udara, menghalangi pandangan seseorang. Namun, orang-orang di sisi tembok kota semuanya mengangkat kepala dan menatap awan debu. Awan debu perlahan menyebar. Namun, ketika adegan di dalam benar-benar hilang, ekspresi semua orang membeku. Di dalam awan debu, sejumlah besar peralatan magis muncul. Ada exploding blade beast dengan kepala seperti pisau tajam dan tubuh seperti macan tutul yang mengamuk. Ada juga batu baja yang sebesar gunung dan dilapisi baju besi. Di langit, ada burung angin beracun yang diselimuti aura beracun, padat bersama, ada lebih dari seratus, dan masing-masing memiliki aura yang tidak kalah dengan tingkat ke-10 dari master roh langit. Begitu mereka mendarat, platform tinggi di sekitarnya segera melepaskan pilar cahaya yang ditembakkan ke tubuh mereka, mengisinya dengan energi. Tentara negara Jiang di langit juga mulai mencabut pedang dan pedang mereka, mengatur diri mereka menjadi formasi, seolah-olah mereka siap bertarung. Dari segi kekuatan militer kedua negara, negara Han kalah telak. Sekarang, semuanya tergantung pada apakah negara bagian Han memiliki kartu truf atau tidak untuk menyelamatkan situasi. Su Yun melirik beberapa kali, lalu berbalik dan berlari menuruni gunung. Ketika dia setengah jalan mendaki gunung, dia berhenti di depan tanah kosong. Salju putih belum berhenti, dan kepingan salju seperti bulu angsa menumpuk di tanah, menjadi semakin tebal. Su Yun menjentikan jarinya. Menabrak. Sinar cahaya keluar dari dasar salju dan melelekan kepingan salju. Saat salju menghilang, ternyata sebenarnya ada dua formasi besar di dasar tanah kosong. Array berwarna merah darah. Array hitam pekat. Ini adalah susunan mental tingkat tinggi dari sekte iblis sejati, Array mandi darah. Menggunakan susunan ini, darah seseorang akan mendidih dengan cepat, menyebabkan kecepatan, kekuatan, dan kecepatan reaksi seseorang meningkat beberapa kali lipat. Namun, fungsi utamanya adalah untuk mencegah seseorang diganggu oleh teknik mental lainnya. Dengan perlindungan imperial battle robe, Su Yun bisa dikatakan pseudo-invincible, tapi aspek mentalnya sangat lemah. Jika dia bertemu musuh dan menggunakan teknik mental, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, efek dari spirit buff pada Su Yun tidak akan terlalu terlihat. Yin dan yang dilahirkan bersama, tetapi mereka juga terkekang. Perlindungan roh dan tubuh sering bertentangan, jadi meskipun dia menggunakan formasi, itu tidak akan memiliki efek yang jelas. Namun, tidak ada gunanya terlalu memikirkannya pada saat kritis ini. Su Yun melangkah ke susunan merah darah dan segera mengaktifkannya. Dalam sekejap, larik mulai berdengung seperti mesin yang telah diaktifkan. 824. Wuh! Suara klakson sepertinya mampu menghancurkan langit. Ketika kepingan salju yang jatuh mendekati kota lembah, mereka sudah meleleh dengan sendirinya. Pada saat ini, energi mendalam yang memenuhi kota lembah sangat padat, dan kepingan salju biasa tidak dapat melewati lapisan energi mendalam yang mengerikan ini. Di dalam kota lembah, ada sosok yang bergerak di mana-mana. Orang-orang dengan cepat berkumpul di gerbang kota, membentuk masa yang padat. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Semuanya, pertahankan posisi kalian. Yang ada di tembok, tetap semangat. Dia tidak bisa mengendur sedikitpun. Mereka yang takut akan pertempuran akan mati. Setiap titik penghalang dan sumber formasi harus dijaga ketat. Worldmaster harus berpatroli bola balik. Jika retakan muncul di penghalang, itu harus segera diperbaiki. Setiap pesona harus memiliki seratus penggarap roh dengan kekuatan mendalam yang melimpah yang menjaganya, untuk mengisi daya pesona kapan saja. Semuanya, besiaplah. Jangan takut pertempuran, jangan takut mati. Pertempuran ini akan menentukan hidup dan mati kita. Orang-orang yang tidak akan membiarkan kita pergi. Kita hanya bisa bertarung sampai mati, barulah ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Kalian semua, berjuang sampai mati. Sekarang, semuanya pergi ke tembok kota. Raungan terdengar terus-menerus di dalam tembok kota, dan segala macam suara berkumpul bersama. Semua orang di lembah itu tegang. Mereka melihat kekejauhan dan menatap dengan gugup pada musuh yang perlahan mendekat. Tidak banyak pasukan di negara Jiang yang muncul, dan hanya ada puluhan ribu dari mereka. Itu hanya sebuah fantasi ingin mengambil alih lembah, tetapi semua orang tahu bahwa ini pasti pelopor. Namun, garda depan sudah berjumlah puluhan ribu. Berapa banyak tentara yang ada di belakang. Tidak ada yang berani membayangkan. Pada saat ini, seseorang perlahan terbang keluar dari pasukan negara Jiang. Orang ini dibungkus dengan sejumlah besar cahaya dan memegang sebuah bendera di tangannya. Ini adalah utusan yang dikirim oleh negara Jiang. Tentarahan di atas tembok kota secara otomatis bubar, dan sekelompok orang berjalan menaiki tembok kota. Orang yang memimpin adalah Jenderal Besar Negara Han, Liguang Yuan, dan orang yang mengikutinya adalah Jenderal Muda, Gongsun Sang Ching. Saya adalah utusan negara Jiang. Marsal saya ingin mengatakan sesuatu, jangan sakiti saya. Sorakan menyebar. Liguang Yuan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar kerumunan tidak bergerak. Hanya ketika pria itu mendekati bagian bawah tembok kota, dia membuka mulutnya dan berteriak, Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Siapa kamu? Utusan itu bertanya. Kamu memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Ini adalah Jenderal Besar Tentarahan, Liguang Yuan. Buka matamu dan lihat baik-baik. Jenderal di sebelahnya berteriak dengan marah. Utusan itu terkekeh dan tidak membantah. Dia berkata langsung, Jenderal Central Plains, kan? Dengarkan, Marsal saya meminta saya untuk secara pribadi datang ke depan formasi agar saya bisa. Marsal saya telah mengatakan bahwa setiap orang berasal dari alam Jianghan, dan harus menjadi satu keluarga. Sekarang satu keluarga terbagi menjadi dua keluarga, kekacauan di alam Jianghan bukanlah sesuatu yang ingin dilihat semua orang. Sekarang, Kaisar Negara Jiang telah memperoleh warisan dewa abadi, menerima esensi matahari dan bulan, dan dapat disebut penguasa takdir. Dia benar-benar orang suci tertinggi, dan sebagai penguasa alam Jianghan, dia pasti bisa memberi manfaat bagi semua makhluk hidup. Jika semua orang bersedia untuk menyerah dan tunduk pada Tuanku, Anda tidak hanya akan dapat menghindari pertempuran besar di alam Jianghan, Anda juga akan dapat menyatukan alam Jianghan sesegera mungkin, dan tidak akan ada lebih banyak perselisihan. Karena itu, tolong lepaskan baju sirah Anda dan berikan penghormatan. Oh, pada akhirnya, Anda di sini untuk membujuk mereka agar menyerah. Tanpa menunggu Li Guangyuan berbicara, Gongsun Zhangqing tertawa, karena Yang Mulia begitu peduli dengan orang-orang di alam Jianghan, mengapa Anda tidak menyerah kepada kami? Bukankah hasilnya sama? Yang Mulia berkepala dingin dan tidak kompeten. Jika dia duduk sebagai penguasa alam Jianghan, dia hanya akan menyakiti orang-orang di dunia ini. Anda, Bajingan. Begitu utusan selesai berbicara, semua orang marah. Aku mengerti kalian juga tidak ingin menyerah. Karena itu masalahnya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Utusan itu berkata dengan dingin, lalu berbalik dan berlari menuju tentara negara Jiang. Sialan, orang-orang Jiang terlalu arogan. Seorang utusan sebenarnya sangat arogan. Ini terlalu jauh. Aku pasti akan membuat orang-orang Jiang terlihat baik. Sikap orang-orang Jiang benar-benar membuat mereka marah. Semua orang berharap bisa menyerbu tembok kota dan bertarung sampai mati dengan orang-orang Jiang. Meskipun hati Li Guangyuan juga dipenuhi amarah, dia tidak memilih untuk bersuara saat ini. Sebaliknya, dia membiarkan utusan itu menjadi sombong dan sombong. Dia tahu bahwa moral tentara Han sedang rendah saat ini. Utusan ini pasti bisa membantunya meningkatkan semangatnya, dan itulah efek yang dia inginkan. Dia berbalik dan melihat orang-orang Han yang padat di belakangnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, semuanya. Apakah kamu melihat itu? Begitu dia berbicara, semua orang menjadi tenang dan memusatkan pandangan mereka padanya. Li Guangyuan tidak berani membuang waktu. Dia mengambil kesempatan untuk menangkap emosi semua orang dan berteriak dengan keras. Apakah kalian semua melihat itu? Apakah anda semua mendengarnya? Dia, Jiang Guo, utusan rendahan, utusan, menjadi begitu sombong, menjadi begitu sombong, berani melontarkan omong kosong di depan orang-orang Han ku. Beraninya kebegitu sombong di depan tentara Han ku. Bisakah kamu menanggungnya? Bisakah anda hanya berdiri dan melihat mereka bertingkah seperti ini? Orang-orang Jiang tidak lagi menempatkan orang Han kita di mata mereka. Jika kita kalah, bagaimana mereka akan memperlakukan orang Han kita? Pernahkah kamu memikirkan hal itu? Ya, negara Jiang kuat, tapi bagaimana jika mereka kuat? Apakah kami, rakyat Han, takut? Kami berjuang untuk diri kami sendiri, untuk negara kami, dan bagaimana dengan mereka? Mereka hanyalah sekelompok serigala, serigala yang sangat rakus. Mungkinkah seorang pejuang sejati tidak mampu mengalahkan serigala dan serigala? Mereka menginvasi tanah kami, membunuh rekan kami, merebut jiwa orang yang kami cintai, dan memurnikan pil jahat untuk mereka. Semua ini adalah permusuhan, perseteruan darah. Hari ini, saya akan bertarung bersama kalian semua. Tidak peduli seberapa tinggi atau rendah kultifasi kalian, apakah kalian kuat atau lemah, tidak masalah. Selama kalian memiliki keberanian, keberanian untuk bertarung, untuk membuktikannya. Serigala dan binatang buas yang tidak takut dilawan oleh orang Han kami. Kami, orang Han, akan berjuang untuk negara kami, untuk keluarga, teman, dan kekasih kami. Sekarang, katakan dengan lantang, apakah anda takut dengan negara Jiang? Tidak takut. Raungan mengguncang langit saat pria dan wanita berteriak keras dengan leher merah. Apakah kamu berani menumpahkan darahmu dan menumpahkan darah terakhirmu demi negarahanku, hanya untuk mengusir mereka yang menyerang negara Han kita? Beraninya kamu. Raungan marah terdengar lagi, satu demi satu. Teriakan marah menyebar ke seluruh lembah, dan orang-orang Jiang yang bergegas mendekat dapat mendengarnya dengan jelas. Pada saat ini, Su Yun, yang berada di tengah gunung, secara alami juga mendengarnya. Kata-kata Liguang Yuan langsung menyulut hati rakyat Han, semangat mereka meningkat. Dia perlahan membuka matanya dan melihat kekejauhan. Saat ini, kulitnya agak merah, dan matanya juga merah cerah. Itu sangat aneh, salju di sekelilingnya sudah mencair menjadi air, dan suhu di sekitarnya juga naik beberapa derajat. Ini adalah efek dari formasi mandi darah. Darah mendidih, dan pada saat ini, kekuatan, kecepatan, dan sebagian dari kekuatan mental seseorang telah meningkat. Untungnya, aura jahat di tubuhnya telah ditekan oleh kekuatan pohon wutong. Kalau tidak, pembentukan darah semacam ini akan menyebabkan aura jahat meledak. Dia menghembuskan udara panas, berjalan keluar dari formasi mandi darah, dan melangkah menuju susunan yang gelap gulita. Tujuan utama membuka formasi mandi darah adalah untuk sedikit meningkatkan pertahanan kekuatan mentalnya sendiri. Jika kekuatan mentalnya tidak dirugikan, dia tidak perlu khawatir tentang itu. Peningkatan kekuatan dan kecepatan tidak masuk dalam pertimbangan Su Yun. Namun, juga pertempuran kekaisaran telah sangat mengurangi efek pertahanan mental. Namun, Su Yun secara alami mempertimbangkan hal ini, dan sekarang, dia hanya bisa melihat susunan hitam pekat. Dia melangkah ke arai hitam, berdiri di atas arai origen, berjongkok, mengulurkan tangannya dan melambaikannya di garis hitam pekat, ujung jarinya membelai garis, sedikit kekuatan yang dalam mengalir keluar dari ujung jarinya, dan menyebar sepanjang garis. Apa yang telah dipelajari Su Yun di Sekte Iblis Sejati bukan hanya apa yang diajarkan Chi Gou kepadanya, tetapi juga sejumlah besar formasi Sekte Iblis. Formasi Sekte Iblis Sejati sangat indah, dan formasi Benua Langit Beladiri juga berasal dari Sekte Iblis Sejati. Kali ini, dia telah mempelajari beberapa formasi yang tidak lengkap dari Sekte Iblis di kehidupan sebelumnya, dan formasi inilah yang paling dibutuhkan Su Yun saat ini. Dong, 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 dong. Pada saat ini, suara genderang terdengar dari Cakrawala, dan niat membunuh yang kuat menyerang wajahnya. Su Yun membuka matanya dan melihat ke Cakrawala. Di belakang barisan depan pasukan negara Jiang, awan abu-abu yang lebih besar dan lebih padat muncul. Awan ini tampak menutupi langit, mewarnainya dengan warna hitam ke abu-abuan. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Suara genderang datang dari dalam awan kelabu. Selain itu, ada juga sejumlah besar raungan seperti binatang buas, teriakan, dan suara dentang pedang yang terhunus. Suasana yang menindas memenuhi udara, dan niat pertempuran yang menakutkan mencekik semua orang. Semua orang tahu apa ini. Sepertinya negara Jiang ingin melukai negara Han di lembah ini. Setelah negara bagian Han dikalahkan, seluruh negara pasti akan runtuh dan tidak lagi dapat melawan negara bagian Jiang. Hanya masalah waktu sebelum negara bagian Jiang menganeksasi negara bagian Han. Sekarang, semuanya tergantung pada bagaimana negara Han akan bereaksi. Suyun menarik pandangannya dan melihat susunan hitam pekat di bawahnya. Qi yang mendalam telah diatur, langkah selanjutnya adalah mengaktifkan arrai yang hebat. Dia mengeluarkan pedang bintang teratai seputih salju dari sarung pedang di belakangnya dan menusukkannya ke arrai asal di sampingnya. Dia menutup matanya dan melantunkan mantra. Kekuatan yang dalam mengikuti pedang bintang teratai sedikit demi sedikit dan dituangkan ke dalam arrai origen dari arrai, menyebabkan seluruh arrai perlahan-lahan bersirkulasi. Potongan asap hitam keluar dari pola susunan, dan sangat mencolok di tanah seputih salju. Setelah melantunkan sekitar setengah dupa, Suyun tiba-tiba membuka matanya, dan sedikit cahaya beriak di kedalaman pupilnya. Ide. Ilusi. Menabrak. Aliran cahaya keluar dari lotus star sword dan menghantam black arrai origen. 825. Awan kelabu beriak, dan tekanan yang melonjak membuat semua orang sulit bernapas. Orang-orang yang berdiri di dinding lembah menatap kosong ke arah awan kelabu yang mendekat. Wajah mereka sudah tak bernyawa. Rakyat. Langit dipenuhi orang. Di dalam awan, itu penuh dengan orang. Pisau yang tak terhitung jumlahnya, bendera yang tak terhitung jumlahnya, tentara yang tak terhitung jumlahnya dari negara Jiang. Mereka hampir memenuhi langit. Dibandingkan dengan barisan depan sebelumnya, kedatangan pasukan utama seperti langit runtuh, menyebabkan orang-orang di lembah merasa sangat tertindas. Semangat tinggi tentara han dipadamkan oleh seember air dingin dari kedatangan musuh yang tiba-tiba. Langit di depan mereka tidak lagi mampu mengatur pasukan mereka. Tentara menekan dan langsung menyebar ke kiri dan kanan, memblokir seluruh kota lembah. Orang-orang di kota panik, melihat langit di sekitar mereka, mata semua orang dipenuhi ketakutan. Ini seperti segerombolan belalang yang tidak bisa dihitung. 550 ribu Apakah benar-benar ada 550 ribu tentara di pasukan negara Jiang? Dari kelihatannya, mungkin ada lebih banyak lagi. Di rumah tuan kota di lembah, Raja Negara Bagian Han dan sekelompok pejabat sipil dan militer berjalan keluar. Di belakangnya adalah Putri Bing, Putri Agung, dan Pangeran Permaisurili. Saat ini, ini adalah masalah hidup dan mati bagi negara han. Semua yang berkultivasi harus berdiri dan berjuang untuk negara. Sang Putri dan yang lainnya juga bergegas ke kota lembah semalaman untuk mendukung mereka. Orang-orang Jiang benar-benar mengirim begitu banyak orang untuk menyerang kota lembah kita. Mungkinkah, apakah mereka akan menggunakan semua pasukan di negara ini untuk melawan kita? Pangeran Permaisurili menatap langit dengan mata terbuka lebar dan berteriak tanpa sadar. Ketika Putri Bing, yang awalnya bersemangat, melihat begitu banyak musuh, dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada begitu banyak pasukan. Pada saat ini, perbedaan kekuatan militer kedua negara terlihat sangat jelas. Kaka Ipar, kita, apakah kita benar-benar akan bertarung dengan orang-orang Jiang? Bisakah kita menang? Suaranya bergetar. Ketika dia pertama kali datang ke lembah, dia masih penuh percaya diri. Namun, ketika pasukan negara Jiang tiba, kepercayaan dirinya benar-benar hancur. Yang mulia, dengan begitu banyak orang dari negara Jiang di sini, saya khawatir. Saya khawatir rencana Jenderal Gongsun akan sulit dilaksanakan. Pada saat ini, seorang pejabat sipil di samping berbicara. Pertempuran di lembah ini terkait dengan masa depan Kekaisaran Han, dan dapat dikatakan bahwa semua pejabat sipil dan militer hadir. Ini adalah penghalang terpenting bagi Kekaisaran Han, dan mereka tidak berusaha untuk mengalahkan negara Jiang dalam pertempuran ini. Bahkan jika vitalitas mereka sangat rusak, itu masih akan menjadi kemenangan bagi Kekaisaran Han. Apakah kamu khawatir ada terlalu banyak tentara di sungai dan kita tidak akan bisa mengepung dan menekan mereka? Raja Negara Han berkata dengan acuh tak acuh, suaranya agak berat. Pejabat sipil itu menggigit bibir bawahnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meski rencana Gongsun Zhangqing tidak buruk, itu juga didasarkan pada jumlah musuh yang bisa dikendalikan. Mungkin 10 orang memasang jebakan untuk mengepung 15 orang, tetapi akan sulit bagi 10 orang untuk mengepung 20 atau bahkan 30 orang. Kesenjangan jumlah hanya bisa ditutup dengan rencana yang sangat indah. Rencana Gongsun Zhangqing tidak dapat menutup celah ini. Jangan khawatir. Raja mendengus, meskipun ada banyak orang dari negara Jiang, begitu mereka memasuki lembah, mereka akan mati tanpa kuburan. Seluruh lembah, selain kediaman tuan kota, dipenuhi dengan pesona yang merusak. Begitu dipicu, tidak peduli apa peringkat kultifator Sky Spirit Master, mereka akan langsung berubah menjadi abu, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka miliki, itu hanya akan meningkatkan jumlah jiwa yang mati, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Melihat Yang Mulia begitu percaya diri, hati semua orang yang ketakutan akhirnya terhibur. Namun, siapa yang bisa mengatakan apa hasilnya? Raja Negara Bagian Han melambaikan tangannya dan berteriak, lewati perintah. Semuanya, pertahankan posisi kalian dan lakukan tugas kalian. Beritahu Jenderal Gongsun untuk bersiap bertindak sesuai rencana. Yang Mulia, Jenderal Gongsun telah meninggalkan kota lembah ketika tentara negara Jiang tiba dan sedang menyergap di sekitar kota lembah. Heh, bagus sekali, formasi teleportasi sudah diatur, kan? Senyum muncul di wajah Raja. Semuanya telah diatur. Seorang pejabat sipil menangkupkan tinjunya dan berkata, sekarang, kita akan berpura-pura kalah dan memancing tentara negara Jiang ke kota. Kita kemudian akan dapat mengaktifkan teknik teleportasi dan memindahkan tentara negara bagian Han. Di pada saat yang sama, kami akan mengaktifkan formasi penghancuran dan mengirim tentara negara Jiang ke kematian mereka. Bagus, bagus, hahaha. Raja negara Han tertawa keras. Ketika para putri dan pangeran Permaisuri mendengar ini, wajah mereka menjadi rileks, dan hati mereka yang tertekan akhirnya menjadi sedikit rileks. Merayu. Saat ini, suara klakson yang merdu datang dari luar kota. Raja mengerutkan kening dan berteriak, siapa yang membunyikan klakson. Setelah beberapa saat, seorang tentara dengan cepat berlari dan berlutut di tanah sambil berteriak, melaporkan kepada Yang Mulia, itu adalah tanduk orang-orang Jiang. Mereka sudah mulai mengatur formasi mereka. Apakah begitu? Raja negara Han melompat dan terbang tinggi ke udara. Semua orang mengikuti. Mereka terbang sangat tinggi, dan orang-orang di depan mereka secara sadar memberi jalan untuknya, memungkinkan dia untuk melihat pemandangan di kejauhan. Orang-orang di negara Jiang semuanya tersebar, dan tentara membentuk lingkaran, mengelilingi kota Lembah. Selanjutnya, mereka ditumpuk satu sama lain, mencapai ketinggian beberapa ratus meter. Mereka menghadap kota Lembah, dan berjarak kurang dari satu kilometer darinya. Boneka peralatan magis yang digunakan untuk menyerang kota telah disiapkan, dan negara Jiang dapat melancarkan serangan kapan saja. Pertempuran besar akan segera dimulai. Pada saat ini, sebuah lubang tiba-tiba muncul di tengah kerumunan di depan tentara negara Jiang, dan sebuah kereta berlapis emas terbang keluar. Gerbong itu mempesona dengan emas dan batu giyok, dan ada udara yang terseret di bagian bawah. Udaranya seperti air yang mengalir, dan itu misterius dan dalam. Saat dia terbang, dia langsung menarik perhatian semua orang. Dia terbang ke depan dengan kecepatan sedang sampai jaraknya sekitar 700 meter dari kota Lembah. Kemudian, gerbong berlapis emas itu berhenti. Ini adalah kereta Raja Negara Jiang. Wajah Raja Negara bagian Han menjadi dingin saat dia terbang ke atas tembok kota. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Orang-orang berbisik. Raja Negara bagian Han menatap kereta berlapis emas dengan ekspresi serius. Dia tahu siapa itu, dan samar-samar dia bisa menebak apa yang akan dikatakan orang ini. Tirai kereta berlapis emas diangkat, dan seorang pria tampan berjubah mewah perlahan berjalan keluar. Pria itu memiliki temperamen yang mulia dan penampilan yang tampan. Pedang panjang biru tergantung di pinggangnya, dan matanya menunjukkan kekuatan yang memandang rendah dunia. Dia menatap kota Lembah yang dikelilingi oleh tentara, dan jejak gairah melayang di wajahnya yang bermartabat. Ku Tianba, lama tidak bertemu. Pria itu berbicara dengan acuh tak acuh, suaranya setenang air. Sudah lima belas tahun. Raja Negara Bagian Han berkata dengan suara yang dalam, meskipun kita sudah lama tidak bertemu, aku tidak ingin bertemu denganmu, karena kita hanya bisa bertemu di satu negara bagian. Bertarung. Itu benar. Apakah kamu takut pertempuran? Jika saya takut pertempuran, mengapa saya datang ke sini? Tidak takut berperang. Itu bagus juga. Di masa depan, saat kita bertemu, kita mungkin mengubah cara kita melakukannya. Cara apa? Kamu adalah tawananku, dan aku akan menjadi penguasa alam Jiang Han ini. Cara para tahanan melihat Tuhan. Dia berkata dengan suara yang dalam, dan cahaya dingin merembes keluar dari matanya yang panjang dan sipit. Sekarang, aku akan memberimu dan orang-orang Hanmu sebuah nasihat. Nasihat yang baik, lebih baik Anda segera menyerah kepada saya, sujud kepada saya, dan berikan saya semua harta dan keindahan negara Anda. Kalau begitu, aku tidak bisa menghancurkanmu. Saya masih akan meninggalkan cabang keluarga kerajaan-kerajaan Han hidup. Apakah itu saranmu untukku? Raja Negara Han berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tidak perlu mendengarkan. Kalau begitu aku akan berpura-pura kau tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak sopan sama sekali. Begitu kata-kata ini diucapkan, jejak kemarahan melintas di mata raja. Apakah itu berarti aku tidak perlu menunjukkan belas kasihan? Aku akan memberitahu kalian orang-orang Jiang bahwa tidak ada pengecut di negaraku. Kata-kata Raja Negara bagian Han keras dan jelas. Begitu dia selesai berbicara, semua prajurit di tembok kota segera mencabut pedang mereka, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan meraung. Mereka melampiaskan kemarahan mereka. Mereka tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada penjajah. Namun, ini adalah perang. Apakah itu menyerang atau bertahan? Tidak perlu dikasihani. Baiklah. Raja Negara Jiang berbalik dan kembali ke kereta. Dia telah mengatakan semua yang ingin dia katakan, jadi tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Kereta berlapis emas itu perlahan terbang menuju pasukan Negara Jiang. Hampir satu juta orang dari kedua negara melihat kereta itu. Tentara Negara Jiang membelah celah, membiarkan kereta masuk. Namun, saat kereta memasuki pasukan, sebuah suara melayang keluar. Ayo berjuang. Tanpa banyak emosi, tanpa ragu, saat suara itu keluar, tentara Negara Jiang segera membunyikan genderang perang yang mendidih darah. Teriakan mereka berdesir seperti gelombang besar. Pertempuran dimulai. Saraf semua orang di kedua pasukan menjadi tegang. Persis seperti itu, perang antara kedua negara dimulai. Gelombang raungan marah meletus dari tembok negara bagian Han. Semua pasukan, besiaplah. Semuanya, aktifkan kekuatanmu yang dalam dan besiaplah untuk pertempuran. Semua pasukan, besiaplah. Ukul drumnya. Ming Jiao. Orang-orang di negara bagian Han tampaknya telah meledak menjadi gempar, dan raungan mereka tidak berhenti. Adapun Jianguo, dia sudah bergerak. Ratusan tentara Jianguo mendarat dan berdiri di sisi panggung tinggi yang telah mereka dirikan sebelumnya. Pada saat yang sama, para prajurit dari segala arah mulai bergerak maju, gerakan mereka sangat lambat. Niat membunuh menyapu ke arah kota lembah seperti gelombang. Kekuatan yang menakutkan bisa langsung masuk. Faktanya, apakah itu sisi penyerang atau pertahanan, mereka semua merasakan tekanan yang tiada taraf saat ini. Hati setiap orang dipenuhi dengan kemarahan dan ketakutan. Hati setiap orang dipenuhi dengan keinginan untuk mengalahkan lawan mereka secepat mungkin. Salju yang jatuh dari langit semakin berat dan semakin berat, tetapi itu tidak dapat menghentikan pertempuran besar yang dapat mengubah nasib alam Jianghan. Mengaum. Pada saat ini, raungan yang tak dapat dijelaskan datang dari pasukan negara Jiang. Itu adalah raungan marah raja mereka. Itu adalah keengganan dan keinginan raja mereka. Membunuh. Jenderal pertama mengeluarkan teriakan yang cukup untuk merangsang hati semua orang. Pada saat itu, seluruh formasi pasukan negara Jiang runtuh. Mereka seperti nasi yang bocor dari toples beras, dengan gila-gilaan menerkam ke arah kota lembah. Untuk sesaat, teknik mendalam warna-warni berkembang di dunia bersalju ini. Su Yun, yang berada di gunung yang jauh, menyaksikan dengan tenang. Dia mengangkat tangannya, dan di antara jari-jarinya, kisetan yang padat dan menakutkan masih beriak. Terima kasih.